Coronavirus sudah kemana-mana. Kita harus menjaga diri kita sendiri, higienitas kita, agar kita tidak tertular. Caranya seperti apa? Yang pertama adalah tinggal di rumah. Dengan tinggal di rumah, kontak sosial akan dihindari, kita tidak menularkan atau tidak tertular dari orang lain. Pemerintah sudah menjalankan program untuk tinggal di rumah, baik yang sekolah, kuliah, maupun bekerja. Tinggal di rumah tidak berarti liburan. Artinya, jangan gara-gara tidak masuk kerja, tidak sekolah, tetapi malah kemana-mana, termasuk piknik. Nah, untuk itu, apabila kita memang harus keluar dan tidak bisa menghindari kontak fisik, kita juga harus menjaga kebersihan diri kita. Coronavirus itu kan dinding selnya terbuat dari lipid bilayer, tapisan lemak. Nah, kita tahu kalau kita mencuci peralatan dapur kita yang digunakan untuk menggoreng, kita bisa pakai sabun. Ini sama. Jadi, lipid bilayer ini, lapisan lemak pelindung coronavirus ini akan rusak apabila kita menggunakan sabun. Nah, jadi kalau kita akan keluar, bawalah sabun cair. Itu adalah langkah paling murah. Jadi, dengan mencuci tangan kita pakai sabun, itu sudah membunuh lebih dari 99% virus yang ada di tangan kita. Alternatif berikutnya adalah kita menggunakan hand sanitizer. Jadi, hand sanitizer itu ada banyak macam-macamnya. Nah, yang paling mudah untuk kita dapatkan itu adalah hand sanitizer dengan bahan baku alkohol. Entah itu etanol ataupun isopropil alkohol. Cara membuatnya gampang. Jadi, kita tinggal campurkan etanol kemudian dengan air dan bahan tambahan lainnya. Yang jelas, coronavirus ini akan mati ketika bersentuhan dengan etanol dengan konsentrasi lebih dari 60%. Jadi, dengan mencampurkan 3 porsi etanol dengan 1 porsi air bersih, itu sudah bisa membunuh sel coronavirus ini. Tetapi, juga baik jika ditambahkan bahan tambahan yang lain karena etanol itu sifatnya mengiritasi. Bahan yang lain seperti gliserin itu digunakan untuk biar terasa lembut di tangan setelah kita menggunakan hand sanitizer tersebut. Atau, di sini nanti Pak Tarno dari Pusat Pemberdayaan Masyarakat akan mengajarin kita, bersama-sama dengan kita, membuat hand sanitizer dengan bahan baku alkohol dan juga rebusan air sirih. Kenapa rebusan air sirih? Yang pertama, baunya enak. Kemudian, air sirih juga sudah dikenal sebagai antibakteri. Kita akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Eko sebagai ketua LPBM tadi. Kita akan memperagakan bagaimana cara membuat hand sanitizer. Yang pertama, saya akan memperkenalkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Yang pertama, ini adalah etanol. Etanol 96%. Kemudian, yang kedua, ini air sirih. Yang ketiga, ini adalah gliserin. Etanol dan gliserin ini bisa kita dapatkan dari toko kimia. Sedangkan, air sirih, ini kita bisa merebus. Kita memetik sirih di lingkungan kita. Ini. Sebelum direbus, sirih penampangnya seperti ini. Yang kedua, kita akan memakai alat ukurnya gelas. Mengapa? Karena kalau di lab atau laboratorium ini itu, kita memakai alat ukur khusus yang ada ukuran-ukurannya jelas. Sementara karena kita akan membuat ini di rumah, di keluarga, maka kita memakai alat ukur gelas. Yang pertama, etanol. Kita akan memakai tiga gelas. Satu, dua, tiga. Tiga gelas etanol. Kemudian, air. Air ini air sirih. Dan air sirih ini akan dimanfaatkan sebagai penambah aroma. Kita masukkan. Kemudian, yang ketiga, Glycerin. Glycerin ini jumlahnya, kalau ini perbandingannya satu banding tiga, satu air biasa, kemudian tiga etanol. Kemudian ditambahkan Glycerin sebanyak dua sendok makan. Dua sendok makan ini, kalau diukur, kira-kira tiga puluh mililiters. Karena satu sendok ini, kalau diukur, 15 mililiters. Lalu kita aduk. Hand sanitizer kita sudah jadi. Kita bisa memakai hand sanitizer tadi ke dalam botol-botol yang kita punya. Kemudian kita gunakan. ini salah satu yang tadi sudah kami buat. Lalu kita coba. Lembut dan ada aroma sirih. Untuk aroma sirih, itu sebenarnya bisa disesuaikan dengan selera. Kalau ingin kuat aroma sirihnya, pada saat merebus, jumlah daun sirihnya ditambahkan. demikian peragaan untuk membuat hand sanitizer. Marilah kita semakin peduli dengan kesehatan kita dan ikut membantu memutus mata rantai penyebaran virus corona. Terima kasih. Sampai jumpa di video. Sampai jumpa di video.